Saudara teror bom yang terjadi di Solo, Jawa Tengah, Senin malam membuat Polsek KB3 Laut Gilimanuk mempertebal pengamanan di pintu masuk Bali bagian barat. Ratusan personil disebar pada pintu masuk Bali ini untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap kendaraan yang akan masuk ke Bali termasuk pemeriksaan identitas serta surat kendaraan dan barang bawaan yang dibawa. Anjing pelacak khusus pendeteksi bahan redak juga disiagakan. Peningkatan pengamanan di Pelabuhan Padangbaik Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang merupakan pintu masuk Bali bagian timur juga dilakukan. Ratusan personil gabungan yang terdiri dari Polsek Kawasan Laut Padangbaik dan Polres Karangasem dikerahkan menjaga pintu keluar dan masuk Bali lengkap dengan senjata paras panjang. Sementara itu di tengah cuti libur panjang Hari Raya Duh Fitri 1440 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Peraja Kabupaten Kelungkung malah gencar melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Selasa pagi, tim Satpol PP Kelungkung menyambangi seluruh toko dan unit usaha kecil di Kelungkung yang belum menerapkan peraturan gubernur terkait penggunaan aksara Bali pada papanama toko mereka. Dari hasil sidak, para pengusaha mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Mereka hanya tahu terkait penggunaan pakaian adat Bali dan pengurangan penggunaan tas kresek atau plastik. Pihak Satpol PP Kelungkung memberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki papanama yang dilengkapi dengan aksara Bali. Jika tidak mengikuti, akan dipersulit untuk perpanjangan izin usaha dan kegiatan lainnya kepada unit usaha yang melakukan pelanggaran. Harga buku dapur di Kabupaten Karangasem Bali mengalami peningkatan 2 hari menjelang Hari Raya Duh Fitri 1440 Hijriah. Menurut pedagang, kenaikan ini terjadi karena pasokan yang berkurang. Kenaikan sangat terlihat pada cabai besar yang naik 20 ribu rupiah per kilogramnya. Sehari menjelang Hari Raya Duh Fitri, umat muslim di Denpasar melakukan ziarah makam. Ziarah makam ini bertujuan untuk mendoakan sama keluarga yang telah tiada di hari kemenangan ini. Tidak hanya ziarah makam saudara, bagi Anda yang ingin membuat camilan sehat saat hari raya, kukis daun kelor bisa menjadi pilihan. Selain mudah dibuat, kukis daun kelor juga kaya akan manfaat karena kandungan daun kelor atau moringa yang tinggi akan vitamin C. Selain memudahkan anak-anak memenuhi serat, kukis daun kelor juga kaya manfaat. Dengan kandungan daun kelor yang tinggi protein serta kandungan vitamin C yang dua kali kandungan vitamin C pada jeruk. Berbagai jenis makanan manis biasanya disuguhkan sebagai menu berbuka puasa dan hari raya Duh Fitri. Pada bulan ramadhan dan hari kemenangan ini, ada yang spesial yang disuguhkan oleh Harper Hutter, yakni banana dragon roll. Bahan dan cara pembuatannya pun cukup mudah, yakni dengan campuran bahan seperti tepung, telur, gula, butter, susu dan tentunya pisang serta buah naga. Cara membuatnya pun sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan mengkombinasikan semua bahan-bahan, Anda sudah bisa menikmati menu berbuka yang sangat representatif. Tak ayal, banana dragon roll juga cocok untuk mengisi hidangan di hari raya Anda. Saudara pekan ini arus mudik lebaran tampak memadati jalur darat baik menggunakan roda 2, roda 4 ataupun angkutan bus. Dalam dialog Sapa Redaksi bersama Harian Tribun Bali, terungkap kenaikan disebabkan karena peningkatan harga tingkat pesawat yang berlambuk. Bahkan kenaikan pemudik melalui jalur darat mencapai 12 persen perharinya. Pemudik pun dibimbau untuk memperhatikan segala aspek demi keselamatan bersama. Sorotan lainnya saudara untuk memberikan payung hukum terhadap peraturan desa adat di Bali yang merupakan garda terdepan dalam membentengi Bali. Penandatanganan prasasti perda nomor 4 mengenai desa adat pun dilaksanakan pada 4 Juni 2019 di Wantilan Pura Samuantiga Giyanyar. Penandatanganan prasasti sebagai momentum dimulainya pemberlakuan perda provinsi Bali tentang desa adat. Tim Liputan Kompas Dewata